Halo anak-anak Hindu, Om Swastiastu Di sini siapa yang selalu melakukan iatnya sesa atau membanten saiban? Hari ini kita belajar tentang doa saat melakukan banten saiban yuk! Nah sebelum Miss Nessie berikan doa-doanya, sebaiknya kita pahami dulu makna dari banten saiban ini Bagi kehidupan umat Hindu di Bali, banten saiban ini memiliki makna yang mendalam Karena melakukan iatnya sesa atau saiban ini sama dengan menerapkan ajaran kesusilaan Hindu Dimana di dalam Hindu diajarkan agar umatnya senantiasa bersikap anersangsa Dengan tidak mementingkan diri sendiri, namun haruslah mendahulukan kepentingan di luar diri Biasanya banten saiban ditaruh di berbagai tempat Seperti tempat beras, kompor, tempat air, pelangkiran, sanggah kemulan, taksu, tugu karang, dan pintu masuk Nah sekarang kita simak yuk doa-doa membanten saiban sesuai dengan tempatnya masing-masing Doa membanten saiban di tempat beras Doa membanten saiban di kompor Doa membanten saiban di tempat air 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 Doa membanteng saiban di sanggah kemulan Om Angkala Sumung Sangya Namah Suwahu Doa membanteng saiban di pelinggi taksu Om Dewa Dewi Ya Namah Suwahu Doa membanteng saiban di tuku karang Om Sang Hayang Cili Manikmaya Sang Sedahan Pekarangan Ia Namah Suwahu Doa membanteng saiban di pintu masuk Om Sang Anah Dara Kalaya Namah Suwahu Nah itu tadi mantra atau doa yang kita ucapkan ketika kita membanteng saiban Yuk kita mulai melakukan banteng saiban setiap hari setelah ibu selesai memasak Akhir kata mis tutup dengan parma santi Om Santi 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 Om Semoga bermanfaat